Intro Sejumlah informasi menarik kembali hadir dalam Jejata Papas News Kita simak selengkapnya Intro Kita awali dari Amerika Angkatan Udara Amerika baru saja menyelesaikan perombakan armada pesawat tempur F-22 Raptornya Peningkatan besar-besaran dilakukan di pangkalan Angkatan Udara Hill di Utah Termasuk perbaikan struktural untuk memperpanjang masa pakai jet tempur dan perbaikan lapisan siluman antiradar Pesawat juga menerima inspeksi dan perbaikan sistem kontrol penerbangan Menurut Angkatan Udara, modifikasi struktural juga dilakukan untuk meningkatkan total kemampuan jam terbang pada masing-masing pesawat terbang hingga 8.000 jam Angkatan Udara Amerika awalnya merancang F-22 Raptor untuk memiliki umur 8.000 jam Jadi ini secara efektif menggadakan umur jet tempur generasi kelima pertama di dunia tersebut Angkatan Udara yakin Raptor akan beroperasi setidaknya hingga 2060 atau lebih dari 40 tahun setelah jet terakhir meluncur dari jalur produksi Perombakan ini mencakup perbaikan lapisan rendah diamati pada lubang intake mesin Pengelola juga memeriksa dan merombak kontrol penerbangan pesawat jika dianggap perlu Pelapis terdiri dari lapisan bahan penyerap radar yang diikuti oleh lapisan jet Tidak jelas berapa banyak F-22 yang menerima peningkatan Angkatan Udara Amerika mengatakan 247 Raptor terlibat dalam proses tersebut Tetapi yang diketahui mereka hanya memiliki 185 jet Angkatan Udara Amerika menghitung 123 F-22 dalam inventaris pesawat misi utamanya Atau F-22 yang dapat melakukan misi pelatihan dan tempur Serta 28 jet lainnya yang hanya mampu melakukan misi pelatihan Itu berarti 150 jet hingga angka 247 mungkin salah ketik Selanjutnya ke Taiwan Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengumumkan bahwa Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat China Meningkatkan kehadirannya di daerah sensitif di dekat wilayahnya China mengirim beberapa lusin pesawat militer ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan selama 3 hari terakhir Baru minggu lalu pesawat tempur Angkatan Udara Taiwan diterbangkan untuk mencegat pesawat tempur dan pengintai China lebih dari 20 kali Kolonel Li Qingxi, Kepala Political Warfare of the First Tactical Fighter Wing mengakui Angkatan Udara Taiwan berada di bawah tekanan yang luar biasa Tetapi mereka akan selalu siap untuk misi tempur guna menjaga wilayah udara negara tersebut Li mengatakan, The Tactical Fighter Wing yang berbasis di Taichung Telah mengerahkan skuadron jet lainnya di Bandara Magong di lepas pantai Penghu County Sebuah kepulauan yang terdiri dari 90 pulau di selat Taiwan Langkah ini menjadikan Taiwan akan dapat segera menanggapi setiap aktivitas dari pesawat militer China China tidak memberikan penjelasan publik tentang apa yang dilakukan pesawatnya di dekat pantai Taiwan Washington menanggapi dengan menyerukan China untuk berhenti menekan Taiwan dan menegaskan kembali komitmennya terhadap pulau tersebut Angkatan Udara Taiwan terlatih dengan baik tetapi memiliki pesawat tempur yang jauh lebih sedikit daripada China Selain itu pesawat mereka telah di bawah tekanan karena hampir terus menerus harus melakukan pencegatan dalam beberapa bulan terakhir untuk menanggapi aktivitas China yang meningkat di dekat pulau tersebut Kita ke China Sekitar satu dari lima pelaut di kapal selam China yang beroperasi di laut China Selatan melaporkan masalah kesehatan mental Hal ini terungkap dari sebuah studi baru yang memberikan wawasan langka tentang cara kerja salah satu aset militer China yang paling dijaga tersebut Penelitian oleh Second Military Medical University dan Navy Military Medical University yang diterbitkan dalam jurnal British Military Medicine menunjukkan Kru kapal selam melaporkan masalah psikologis pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan tentara pembebasan rakyat China secara keseluruhan Studi ini mensurvei 580 kru kapal selam di armada laut China Selatan Angkatan laut China dengan 511 diantaranya mengembalikan respon lengkap Personel kapal selam angkatan laut China menunjukkan tingkat kecemasan, fobia, paranoia, dan somatisasi yang lebih tinggi Para ahli menyebut kondisi dan situasi militer di laut China Selatan memperburuk masalah ini Beijing mengklaim hampir 1,3 juta mil persegi laut China Selatan dan sejak 2014 telah membangun terumbu kecil dan gundukan pasir menjadi pulau buatan manusia Tempat ini dibentengi dengan rudal, landasan pacu, dan sistem persenjataan Washington tidak mengakui klaim itu dan secara teratur mengirim kapal perang dan pesawat militer ke wilayah tersebut Sebagai tanggapan, China telah meningkatkan manuver militer di wilayah itu yang berarti kapal selam dapat menghabiskan 2 hingga 3 bulan terendam yang menyebabkan kru kurang tidur Lingkungan fisik yang tidak bersahabat berarti bahwa kapal selam tidak hanya tinggal di lingkungan yang terisolasi dan terus-menerus tertutup Tetapi juga tidur di kabin yang terpapar kebisingan berlebihan Para peneliti menemukan kru kapal selam dengan gelar perguruan tinggi atau pasca serjana menerita lebih banyak masalah mental daripada mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah Ahli mengemukakan 2 alasan untuk ini Mereka yang berpendidikan tinggi tidak dapat menghilangkan tekanan fisikologis di lingkungan mereka yang terisolasi Dan yang kedua merindukan kebebasan dan integrasi ke dalam masyarakat Para peneliti juga mengatakan masalahnya lebih parah di alami mereka yang berada di kapal selam bertenaga nuklir dibandingkan dengan bertenaga konvensional Kapal selam bertenaga nuklir yang kompleks tidak hanya membutuhkan personil yang lebih berpendidikan Mereka yang berada di dalamnya juga cenderung lebih khawatir tentang kecelakaan dan efek radiasi pada kesehatan mereka Demikian Jejak Tapa Fast News untuk edisi kali ini sampai jumpa di kesempatan yang berbeda Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flexona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan Salam Fly like a eagle Fight like a falcon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!